Anda bisa berkomentar atau Anda bisa mengirimkan pesan-pesan nasihat yang berkaitan tentunya ya Dengan tema pada kesempatan malam hari ini yaitu pemuda muslim dan sang idola ya Caranya kirimkan saja ke 0811 11 10 993 ya Sekali lagi ke 0811 11 10 993 ya Anda bisa melalui sms whatsapp dan telegram Ataupun Anda juga bisa melalui facebook kami di fanpage radiofajri facebook.com garis miring radiofajri Sekali lagi di facebook.com garis miring radiofajri Silahkan langsung saja kirimkan pesan-pesan nasihatnya ya Yang berkaitan dengan pemuda muslim dan sang idola ya Anda juga bisa mengutip sebuah hadis atau dalil atau apapun yang ingin Anda kutip seperti makolah atau perkataan ulama Langsung saja dikirimkan gak usah ragu gak usah bimbang ke 0811 11 10 993 Baik pendengar dimana saja Anda berada ya di malam ahad ini Mungkin bagi Anda nih khususnya buat kaulau muda Yang lagi menyima ke radiofajri ya Mungkin lagi di kamarnya nih lagi sendirian aja Atau mungkin sedang berdua-duaan ya di kamarnya Berdua-duaan dengan radio tentunya Hmm romantis banget ya Mudah-mudahan menjadi malam yang indah Mudah-mudahan menjadi malam yang barokah dengan Anda Tetap stay tune di radiofajri di 99.3fajri.fm Suara kebangkitan islam Pemuda muslim dan seseorang Sang idola ya itu tema kita pada kesempatan malam hari ini Di gamis gaya muda islami ya Walaupun malam hari ini mungkin sobat muda gak ada yang ngajakin dinner nih Tapi kita harus tetap seger ya Walaupun gak ada yang ngajakin ngedate misalkan Tapi kita tetap harus update nih Terutama update masalah keilmuan kita Dengan Anda menyimak ke radiofajri Insya Allah Anda akan mendapatkan banyak sekali manfaat Salah satunya seperti di kesempatan malam hari ini Anda menyimak gamis gaya muda islami Karena insya Allah akan kita bahas sebuah permasalahan nih Yang lagi Miris ya kalau kita perhatikan Realita kids zaman now nih Dimana mereka lebih mengidolakan Orang-orang yang Sebenarnya menurut Kami ya tidak pantas untuk diidolakan ya Mengidolakan seseorang itu memang wajar nih Mendengar dimana saja Anda berada Khususnya kaula muda Karena itu sudah fitrah manusia Watak bawaan seorang manusia Dia akan mengidolakan seseorang yang dia sukai Dan itu fitrah yang Allah berikan Sejak Allah menciptakan kita Pertama kali ya Nah yang menjadi masalah adalah Realita remaja pada Masa kini khususnya ya Masyarakat kita Yang mayoritas lebih mengidolakan Tokoh-tokoh yang gak patut diidolakan Terlebih ketika mereka yang diidolakan adalah Orang kafir Bayangkan ya Wadahal kata Rasulullah SAW Kita di surga Di akhirat telak Akan bersama Orang-orang yang kita cintai Anta Ma'a Man'ah babda Engkau akan bersama Orang yang engkau cintai Di akhirat telak Kalau kita misalkan mencintai orang yang kafir nih Yang akidahnya gak bener ya Akidahnya itu rusak Tentu Ana akan bersama mereka di akhirat telak Dan itu Kita berlindung kepada Allah dari hal itu Karenanya untuk memilih sang idola ya Figur yang akan dijadikan kita sebagai contoh ya Dijadikan sebagai panutan suri taula Dan kita harus benar-benar selektif nih sobat muda Gak bisa sembarangan Karena itu akan menentukan Kedudukan kita Atau status kita di akhirat telak Nah Kita sebagai pemuda muslim Tentunya punya banyak idola Yang harus kita idolakan nih Kita itu gak kehabisan Dan yang pertama Yang paling utama ya The first and the best Yang wajib atau kudu-kudu Kita idolakan adalah Rasulullah SAW Karena Allah SWT berfirman Sungguh Telah ada pada diri Rasulullah itu Suri tauladan Yang baik Benar-benar baik Dan ini nih Satu figur Satu panutan Satu suri tauladan Yang wajib Atau patut kita contoh Satu-satunya adalah Nabi Muhammad SAW Karena memang ahlaknya yang baik Beliau sendiri turunkan oleh Allah Adalah untuk Menyempurnakan Ahlak manusia Untuk menyempurnakan Ahlak-akhlak Para remaja Khususnya para pemuda Yang lagi menyimak Acara di kesempatan malam hari ini Di Gamis Gaya Muda Islami Sesungguhnya aku tidak diutus Ke bumi-kebumi ini Melainkan Untuk Menyempurnakan Ahlak Nah itu dia Rasulullah Kemudian sisanya Masih banyak Tokoh-tokoh Yang masih pantas Kita idolakan Seperti Para sohabat Ridwanullahu Ajma'in Mereka itu lebih pantas Daripada yang lain-lainnya ya Yang idola-idola Zaman sekarang ini ya Yang mereka lebih Mengodolakan Artis-artis ya Atau Aktor-aktor Atau Atlet ya Atau Apapun profesi mereka ya Mereka idolakan Dan kita gak tahu Akidah mereka bagaimana Bahkan ada yang sampai Mengidolakan Aktris-aktris Yang dari Negeri Anu misalkan ya Dari negeri Antah-berantah Dengan gaya Pondinya yang khas ya Dengan Gaya Gutak-giteknya ya Padahal Akidah mereka adalah Bukan akidah Islam Yang bisa-bisa Ketika kita Seseorang Atau seseorang ya Mengidolakan seorang Pasti ada Kecenderungan Untuk meniru Ada kecenderungan Untuk mengikuti Nah ini yang bahaya Kita mengikuti Dan jangan sampai Masuk ke ranah Tasyabuh Atau Menyerupai ya Mengikuti Gaya Kaum Kufar Berutama Gak boleh Man Tasyabah Bikaumin Fahuwa Minhum Kata Rasulullah Barang siapa yang mengikuti Suatu kaum Maka dia termasuk Kaum itu Kaum tersebut Wa'iyazubillah Nah penting sekali Bagi kita Untuk memilah Memilih Siapa nih Yang patut Menjadi idola kita Dan masih banyak Tokoh-tokoh muslim Panglima muslim Yang patut Dijadikan idola Seperti Abu Bakar Siddiq Radiyallahu'an Kemudian ada Umar bin Khotob Radiyallahu'an Sang Singa Padang Pasir Kemudian ada Usman yang paling dermawan Radiyallahu'an Kemudian ada Ali bin Abi Talib Masya Allah Harusnya kita lebih ngefans sama Beliau-beliau ini nih Para sahabat Dibandingkan orang-orang yang Gak jelas akidahnya Yang bisa-bisa Menjerumuskan kita Kedalam neraka Ada Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinovel Yang di usia 21 tahun Sudah bisa Menaklukkan sebuah Imperium Sebuah kota yang Pada saat itu Kekuatannya luar biasa Di usia yang muda 21 tahun Muhammad Al-Fatih Berhasil menaklukkan Konstantinovel Bukan boy band-boy band Yang rambutnya ceriwati Bahkan sampai Mohak Namanya koza itu Para penakluk hati Cabai-cabean Ya Nabilahimin zalik Ya Masya Allah Dan baik sobat muda dimana saja Anda berada tentunya kami akan mengajak Anda Saya disini tidak ngobrol-ngobrol sendirian ya Ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi ya di gelaran gamis gaya muda islami di edisi malam ahad kali ini dengan Anda mengirimkan pesan-pesan terbaik Anda ya Bisa berkomentar Bisa berkomentar Bisa memberikan masukan mungkin ya yang berkaitan dengan tema pada kesempatan malam hari ini tentunya ya Yaitu pemuda muslim dan sang idola Masya Allah Silahkan kirimkan saja ke 0811-110-993 ya Sekali lagi ke 0811-110-993 Anda bisa melalui whatsapp, sms, dan telegram ya Atau Anda juga bisa melalui facebook kami di fanfazeradiofajri facebook.com garis miring radiofajri Silahkan bisa berkomentar aja disana Karena sudah ada postingan terkait materi pada kesempatan malam hari ini Bisa berkomentar langsung saja Dengan komentar yang berkaitan dengan tema pada kesempatan malam hari ini Saya sebutkan temanya adalah Pemuda dan sang idola Masya Allah Silahkan Kami menunggu partisipasi Anda ya di kesempatan malam hari ini Mudah-mudahan menjadi malam indah dan barokah Mudah-mudahan menjadi malam yang bermanfaat dengan Anda menyimak di 99.3 Fajr FM Suara Kebangkitan Islam Dan nampaknya sudah ada beberapa pesan nih yang mulai bermunculan di kesempatan malam hari ini Kita akan langsung saja mulai bacakan Ada dari SMS ya Yang pertama Ada Ali di Bekasi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dimana rasa takut kepada Allah Dimana rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya Bagaimana cara beribadah yang sempurna Masa muda yang selalu galau dan putur Akan tertinggal Masa muda yang selalu bermaksiat Ia seperti orang yang menyewa tempat Tapi tidak membayar Alias haram Dan masa muda yang berilmu Tapi tidak berda'wah Mengajak umat kepada Allah Menuju Allah Ia seperti orang yang berkompetensi sendirian Tidak ada hadiah spesial baginya Semoga kita tergolong naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wassalam Masya Allah Waalaikumsalam Terima kasih nih buat Ali di Bekasi ya Yang telah mengirimkan pesan pertamanya Di kesempatan malam hari ini Mudah-mudahan bermanfaat ya Jadi isi waktu muda kita Dengan hal-hal yang Akan membawa manfaat Isi dengan selalu menuntut ilmu ya Karena insya Allah di masa tua Akan menjadi sebuah manfaat yang besar sekali Dan mudah-mudahan kita termasuk Para pemuda nih Sobat pemuda Para pemuda yang diberikan naungan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di akhirat kelak Amin Terima kasih kepada Ali di Bekasi ya Kemudian SMS yang berikutnya Ada Ari Ashifa di Ferum Alinda Kencana Bekasi Utara Mengidolakan seseorang boleh-boleh aja Tapi pilih siapa orangnya yang paling layak Untuk dijadikan panutan dan contoh yang baik Seperti orang-orang soleh Dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya setuju banget ya Sama Ari Ashifa di Ferum Alinda Kencana Bekasi Utara Jadi kita itu harus milih-milih nih idola kita Kita mengidolakan seseorang boleh Menjadikan seseorang sebagai panutan itu boleh-boleh aja Bahkan tidak sedikit pemuda Atau remaja-remaja nih biasanya nih Atau pemudi Yang memasang poster idolanya di kamarnya masing-masing Saking idola aja Selain itu Sampai hafal tuh lagu-lagu ya Di albumnya itu Kalau ditanya hafalan Quran Misalkan udah sampai jiz berapa atau surat berapa deh Allahu'alam belum tentu tahu ya Tapi untuk mengidolakan seseorang Kita harus pilih-pilih nih Harus benar-benar selektif Jangan sampai kita terjerumus mengidolakan seseorang Yang gak pantas untuk diidolakan Bahkan idola itu yang akan menentukan status kita di akhirat Karena sekali lagi Rasulullah berpesan Engkau akan bersama orang yang engkau cintai di akhirat Nah oleh karena itu pilih-pilih nih Idola kita Insya Allah masih banyak panglima-panglima muslim Atau tokoh-tokoh muslim Yang insya Allah akidahnya lurus Nah mudah-mudahan mereka-mereka itulah seperti Para sohabat, para nabi, para Tabi-on-tabi-in yang akan menjadi teman kita di surga kelak Amin ya Allah Terima kasih nih buat Ari Ashifa di Perum Alinda Kencana Bekasi Utara Kemudian saya bacakan SMS yang selanjutnya Ada dari Nah ya Dimana ini Nampaknya tidak menyebutkan dokusili ya Langsung saja saya bacakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gamis untuk para pemuda islami Saya hanya ingin silaturahim Saja untuk para ikhwani yang berada di Raudatul Husna Kampung Pakuhaji Tengah Pandeglang, Banten Terutama untuk ajat dan aeng di Raudatul Husna ya Terima kasih Wassalam Sekali lagi nih saya bacakan Ini mengirimkan salam-salam aja ya Kepada yang di pondok mana ini Raudatul Husna ya Maksudnya di kampung Pakuhaji Tengah Ada salam dari Hamba Allah ini ya Mohon maaf tadi bukan nah ya Tapi hamba Allah ya Di bumi Allah Terima kasih Kemudian SMS berikutnya ada dari Siapa Nampaknya tidak menyebutkan Rian Dari Rian ya Di Kampung Sawah Timur Desa Bojong Kecamatan Kemang Assalamualaikum Ustadz Saya Rian di Kampung Sawah Saya ingin memberikan sedikit penjelasan Soal pemuda Islam dan idola Maaf para umat Islam Semua sebelum Sebelumnya Menurut saya ini Sudah akhir zaman Karena idola umat Islam Sudah bukan baginda Nabi Muhammad S.A.W Karena Nabi Muhammad itu Yang harus Diidolakan Karena idola Berarti mengikuti Cara hidup Dan menyukainya Sedangkan Kali ini Zaman ini Remaja masyarakat mengidolakannya Orang yang cantik Yang ganteng Ngetren Dan juga terkenal Sungguh sedih Saya melihat zaman ini Ayo sahabat Idolakan Bagi kita Para khalifah Para tabiin Para ulama Karena cara hidup mereka itu Sangat baik Terima kasih Ustadz Telah membacakan Semoga Bermanfaat Ustadz maaf Saya baru bergabung Kembali Masya Allah ya Sama-sama buat Rian di Kampung Sawah Timur Desa Bojong Kecamatan Kemang Berpesan kepada Pemuda nih Kita semua Di kesempatan Malam hari ini Agar jangan Sembarangan Memilih idola Bukan karena Cuma cantiknya aja Bukan karena Cuma gantengnya aja Tapi harus Benar-benar Bisa dijadiin Panutan ya Seperti Kholifah Kemudian para tabiin Dan para ulama Masya Allah Terima kasih Kepada Rian Di Kampung Sawah Kemudian SMS berikutnya Ada dari Siapa ini Intan Di mana ini Di Kompi Kehutanan Selakopi Bogor Assalamualaikum Waalaikumsalam Fajra FM Pemuda pemudi Sekarang kebanyakan Ikut-ikutan Mudah hanyut Mengidolakan Artis-artis Kafir Korea Atau yang tidak jelas Kalau saya Tentunya Junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Terima kasih Masya Allah Bener banget ya Memang realitanya Pada Zaman sekarang Remaja Remaji ya Pemuda-pemudi Lebih mengidolakan Mereka-mereka Yang pandai menari Dibanding Yang pandai mengaji Ya Terima kasih Kepada Intan ya Di Kompi Intan S. Goyobo Dikatanya ya Baik bener kan Masih ditunggu Ini partisipasi Anda Untuk bergabung Bersama kami Di 0811 1110 993 Sekali lagi Di 0811 1110 993 Anda bisa melalui Whatsapp SMS Dan Telegram Atau Anda juga bisa Melalui Facebook kami Di Vantage Radio Fajri Facebook.com Garis miring Radio Fajri Dan di studio Nampaknya Jam sudah menunjukkan Pukul 9 Lewat 28 Menit ya Dan kami Masih menunggu Partisipasi Anda Di gelaran Gamis Goyobo Islam Pada Kesempatan Malam hari ini ya Dengan mengirimkan Pesan-pesan Terbaiknya Kutipan terbaiknya Silahkan Kirimkan saja Ke Layanan Call Center kami Di 0811 1110 993 Atau Anda juga bisa Melalui Facebook Di facebook.com Garis miring Radio Fajri Dan sudah mulai Berdatangan kembali SMS maupun Whatsapp Dan Telegram Kemudian juga Dari Facebook Namun sebelum kami Bacakan lebih lanjut Jangan Kemana-mana Tidak dipindah Frekuensi Karena setelah Jedapariwara berikut Kami akan segera Kembali Masih di 99.3 Fajri FM Suara Kebangkitan Islam Dalam sebuah acara Di malam ahad Gamis Gaya Muda Islami Dengan sebuah tema Yaitu Pemuda Muslim Dan Sang Idola Buat Anda mungkin Yang baru saja Bergabung bersama kami Di 99.3 Fajri FM Selamat bergabung Selamat datang Di 99.3 Fajri FM Semoga betah Terus simak Di gelaran Gamis Gaya Muda Islami Dan Anda juga bisa Ikut berpartisipasi Atau itu Ikut bergabung Bersama kami Di 0811 1110 993 Sekali lagi Di 0811 1110 993 Atau Anda mungkin Yang hari ini Atau malam hari ini Tengah berfacebook Ria Yang lagi nongkrong Di dunia maya Silahkan Anda juga Bisa mampir dulu Ke facebook Kami ya Di Radio Fajri Facebook.com Garis miring Radio Fajri Sekali lagi Di facebook.com Garis miring Radio Fajri Anda bisa berkomentar Di sana Karena sudah ada Postingan terkait Materi pada kesempatan Malam hari ini Atau tema Pada kesempatan Malam hari ini Yaitu Pemuda Muslim Dan sang Idola ya Boleh kita Mengedolakan seseorang Tapi kita harus Benar-benar Bisa memilih Siapa nih Yang patut Untuk kita Idolakan Seperti itu Dan nampaknya Saya akan kembali Membacakan pesan-pesan Yang sudah Berdatangan ya Yang dari sms Whatsapp Dan telegram Juga dari facebook Dan telegram ya Masih dari sms Kami bacakan kembali Ada Dari Tukang tahu gejerot Ya Si abang tahu gejerot Salam dari Bang Soleh Namanya Soleh ya Masya Allah Barakallahu Fik Sungguh ironi Dan memprihatinkan Kalau mengidolakan Setan berbentuk Manusia Masya Allah Apakah ini Tandanya Kiamat Sugro Bertobatlah Amin Masya Allah Terima kasih Kepada bang Soleh Ya Tukang tahu gejerot Di daerah Hacim Katanya Sungguh ironi Kalau kita Melihat Realita zaman sekarang Yang kebanyakan Mereka Menidolakan Mohon maaf ya Setan berbentuk Manusia Masya Allah Apakah ini Tandanya Kiamat Sugro Bisa jadi ya Tapi mudah-mudahan Kita semua nih Termasuk pendengar Menasajaran Berada Keulah mudah Khususnya Tidak termasuk Remaja Remaja yang Gampang Menidolakan Seseorang Apalagi Sang idola Adalah Kapir Seperti itu Kemudian Selanjutnya Masih dari SMS Kami bacakan Dari Hamba Allah Dari Tangerang Idola Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Suri tauladan Yang baik Masya Allah Terima kasih Hamba Allah Di Tangerang Kemudian Pesan berikutnya Masih dari SMS Ada Umu Aisyah Di Ciharang Kidul Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pemuda yang selalu Eksis Mendengarkan Radio Fajri Itulah Yang menjadi Idola Masya Allah Dari Umu Aisyah Di Ciharang Kidul Jadi Pemuda yang selalu Menyimak Radio Fajri Yang selalu mendengarkan Radio Fajri Itulah Pemuda Sang Idola Karena insya Allah Yang didengarkan Tidak lain adalah Kebaikannya Tidak lain adalah Zikir Tidak lain adalah Ilmu Di 99.23 Fajri FM Suara Kebangkitan Islam Terima kasih kepada Umu Aisyah Di Ciharang Kidul Kemudian pesan berikutnya Ada dari Siapa ini Hmm Nampaknya Belum menyebutkan Nama ya Dari Hamba Allah Mungkin di Bumi Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebaik Baiknya Ahlak Adalah Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Rasul Allah Di usia 25 tahun Baginda Rasulullah Sudah berda'wah Berjihad Dan lain-lain Buat Pemuda Pemudinya Contohlah Ibunda Aisyah Dan Usia Mudi Dia sudah Menguasai Jangan Jangan novel Nah Asya Allah Jadi kita harus mengidolakan Quran yang isinya jelas ya Firman-firman Allah Yang insya Allah akan menjadi Petujuk yang menjadi penyelamat kita Di dunia dan di akhirat Dengan kita membacanya Sebelum kita membaca yang lain Boleh aja kita Kita baca novel ya Tapi Enggak Melebihi Porsi kita Membaca Al-Quran Misalkan Baca Al-Quran nya jarang-jarang Giliran novel Setiap saat Nah itu yang menjadi Masalah ya Terima kasih Kepada Hamba Allah Di bumi Allah Kemudian Pesan berikutnya Ada dari Hamba Allah ya Masih Hamba Allah Di Bogor Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk menjadikan sosok pemuda muslim Idola Seharusnya mempunyai Ahlakul karimah Yang handal Pandai Tetapi tetap Tawadu Wa tetapi tetap Bersikap Lembut Kayak hati Tapi tetap Bersahaja Serta Menyayangi orang-orang Yang soleh Tanpa melihat Strata Sosial Semoga kita bisa Mengamalkannya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Masya Allah Terima kasih Kepada Hamba Allah ya Di Bogor Selatan Kemudian saya bacakan Pesan berikutnya Ada dari Devi Ajeng Di Bogor Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Langkah utama Yang bisa dilakukan Untuk mengajak Jaman now Belok keidola Yang Mohon maaf Sebentar Belok keidola Yang baik Gimana sih Agar tidak terkesan Apa ini ya Menguruj Menguruj Sukron Mungkin ini maksudnya Pertanyaan ya Kalau untuk pertanyaan Insya Allah Akan kami jawab Di rubrik yang lain Atau di acara yang lain Insya Allah Akan kami Skip dulu ya Atau kita lewat dulu Dan Pastinya Pesanan akan tetap Disimpan Dan akan kita bahas Di kesempatan yang lain Di Acara yang Ada jawabannya Dari Al-Ustadz yang Berkompeten untuk Menjawab ya Kemudian Pesan berikutnya Pesan Terakhir Nampaknya untuk Sementara ya Dari SMS Yang melalui SMS Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hamba Allah Di Bogor Malam minggu Penuh dengan Keindahan Akan lebih indah Dengerin pajra FM Yang penuh Motivasi Insya Allah Terima kasih Sopatah Hamba Allah Malam hari ini Katanya Menjadi malam indah Dengan menyima Ke radio fajri Karena dengan Mendengarkan radio fajri Selalu termotivasi Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Baik Pendengar mana saja Anda berada Khususnya buat Kaulah muda Ini sobat-sobat muda Masih kami tunggu Partisipasi Anda Untuk mengirimkan Pesan-pesan terbaik Anda Di gelaran gamis Pada kesempatan Malam hari ini Anda bisa berkomentar Anda bisa Menambahkan ya Anda bisa mengutip Sebuah hadis Ataupun ayat Dari Al-Quran Dan langsung saja Kirimkan ke 0811 11 10 993 Sekali lagi Ke 0811 11 10 993 Atau Anda juga Bisa melalui Facebook kami Di VNFJ Radio Fajri Facebook.com Garis miring Radio Fajri Sekali lagi Di facebook.com Garis miring Radio Fajri Sangat kami Tunggu partisipasinya Barangkali Dari SMS Anda Atau pesan yang Anda Kirimkan Akan menjadi Wasilah hidayah Buat yang lainnya Yang saat ini Tengah mendengarkan Radio Fajri Karena tidak Kecil kemungkinannya Atau besar kemungkinan SMS yang kita kirimkan Atau pesan yang kita kirimkan Itu disimak oleh Ribuan orang Di kesempatan Malam hari ini Dan ketika Pesan yang kita kirimkan Menjadi sebuah Wasilah hidayah Itu Masya Allah Akan menjadi Multi level pahala Buat kita Yang insya Allah Balasannya akan kita terima Ketika masih Di dunia Maupun di akhirat Amin Ya Allah Dan kita akan Mulai merambat Ke Whatsapp Nampaknya sudah Banyak pesan Yang bermunculan juga Dari Whatsapp Pada kesempatan Malam hari ini Yang pertama Ada Siapa ini Dari Afeng Dari Tangerang Legok Pasir Gaok Katanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Buat para Pemuda Islam Dan para Idola Hati Idolakanlah Orang yang Membawamu Ke jalan lurus Sang ilahi Robi Janganlah Kamu Menidolakan Yang bisa Membawamu Ke jurang Bahwasannya Manusia yang patut Kita idolakan Adalah Kangjeng Nabi Muhammad Yang memberikan Nur Atau cahaya Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Maaf Bila ada Kata-kata Yang salah Masya Allah Pesan yang indah Tetap Kita mengidolakan Nabi Muhammad Sebagai idola Utama kita Terima kasih Kepada Afeng Dari Tangerang Legok Pasir Gaok Pesan berikutnya Yang dari Whatsapp Ada Rudy Gustiawan Dari Cijayanti Sentul Bukit Pelangi Bogor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Idola saya itu Almarhum Muhammad Ali Masya Allah Petinju dunia Semoga Almarhum Muhammad Ali Sekarang lagi Di surganya Allah Amin Mas Maaf Saya mau Minta doanya Dari pendengar Pajri Hari Senin Tanggal 2 April 2018 SMK Al-Mutakin Dan SMP Islam Al-Mutakin Mau Ujian Nasional Semoga UN nya lancar Dan lulus 100% Amin Dari Dari Yayasan Islam Al-Mutakin Sukses Terus Makasih Mas udah mau Bacain ya Sama-sama ya Ini ada permintaan Doa ya Buat pendengar Semuanya Yang lagi Dengerin Pajri Di kesempatan Malam hari ini Agar Teman-teman Semua ya Khususnya Di SMP Dan SMA Al-Mutakin Di Yayasan Islam Al-Mutakin Mudah-mudahan UN nya Dilancarkan oleh Allah SWT Dan mendapatkan Hasil yang terbaik Dari usaha Kerasnya ya Amin Ya Allah Herbal Alamin Kemudian Pesan berikutnya Ada dari Ukhti Rosana Di Bogor Semplak Pilar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pemuda muslim Dan sang idola Yaitu Seperti saya Yang Seperti saya Yang sangat Mengidolakan Mahir Zain Karena Lagu-lagu Islamnya Yang mendidik Dan kita Sebagai remaja Harus bijak Memilih idola Karena sangat Mempengaruhi Bagi kita Makasih Masya Allah Terima kasih Kepada Ukhti Rosana Yang mengidolakan Mahir Zain Mudah-mudahan Siapapun Yang kita Idolakan Itu Bisa Membawa kita Ke janahnya Allah SWT Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Kemudian Pesan berikutnya Ada dari Apriana Di Kemang Bogor Barang siapa Yang mengikuti Suatu kaum Maka ia Termasuk Golongan Mereka Hadis Riwayat Abu Dawud Dan Ahmad Jadi Harus Hati-hati Dengan Hati Dalam Memilih Seorang Inspirasi Jangan Mengikuti Nafsu Belaka Yang Akhirnya Membuat Sesal Di Kemudian Hari Betul Banget Setuju Dengan Apriana Di Kemang Bogor Jadi Kita Harus Hati-hati Memilih Seseorang Yang Bisa Menginspirasi Kita Jangan Berdasarkan Pengikutan Terhadap Hawa Nafsu Kalau Memilih Sang Idola Karena Khawatir Nantinya Bisa Menjerumuskan Kita Ketempat Yang Tidak Diridoi Oleh Allah SWT Kemudian Pesan Yang Berikutnya Ada Dari Komaruddin Romadona Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Muslim Harus Idolanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Mau Hulu Hanya Boleh Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yuk Mulai Bergaya Muda Islami Dari Sang Idola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Idolakan Muhammad Al-Fatih Dari Semangat Dan Akidahnya Coba Tonton Film Kisahnya Kagum Masya Allah Terima kasih Kepada Komaruddin Romadona Yang telah Mengirimkan Pesan Kelima Yang melalui Whatsapp Kemudian Saya bacakan Pesan Yang berikutnya Ada Dari Siapa Ini Dari 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 Sultan Al-Fatih Dalam Memperjuangkan Islam Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ada Abi Di Cibur Masya Allah Pendengar Pesan-pesan Atau Kutipannya Keren-keren banget Pada kesempatan Memahari Ini Sobat muda Jangan mau kalah Sama yang lainnya Masih kami tunggu Partisipasi Anda Untuk bergabung Bersama kami Di 0811 1110 993 Sekali lagi Di 0811 1110 993 Anda bisa melalui Whatsapp Telegram Dan SMS Atau Anda juga Yang saat ini Mungkin tengah Berselancar Di dunia maya Khusususnya Yang lagi Facebookan pada kesempatan Malam hari ini Daripada komentar Di kolom komentar Orang lain yang gak jelas Statusnya Kemudian juga Malah ikut-ikutan Berkomentar yang gak jelas Lebih baik Mampir aja Di fanspage Radio Pajri Di facebook.com Garis miring Radio Pajri Silahkan Anda berkomentar Sesuai dengan tema Yang Kami Pilih pada kesempatan Malam hari ini Di gelaran gamis Gaya muda islami Yaitu Pemuda Islam Dan sang Idola Kemudian kita akan Membacakan Komentar nih Atau yang mengirimkan Pesan melalui Facebook Yang pertama Ada dari Adi Abu Akila Idolakanlah Rasulullah Para sahabat Dan orang-orang Yang soleh Karena Rasulullah Bersabda Al-Mar'u Ma'aman Ahabba Seseorang itu Akan bersama Dengan orang Yang ia cintai Ya Bener banget ya Seseorang itu Kata Rasulullah Akan bersama Orang yang ia cintai Di akhirat kelak Kalau kita mengidolakan Atau mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Berikut para sahabatnya Dan orang-orang soleh lainnya Insya Allah mereka itu Tempatnya di surga Dan ketika kita Mencintai mereka Kebersamaan kita Di akhirat adalah Di surga Ya Allah Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Misalkan kalau kita Mengidolakan orang-orang kafir Kita bahkan sampai gulu Yang mencintai mereka Berlebihan Dan hati-hati Kita tahu Bahwa orang kafir Posisinya Ketika di akhirat Adalah di neraka Nahutubillahimidzalik Kemudian Saya bacakan Komentar berikutnya Masih Yang melalui Facebook ya Ada dari Umuzahra Di Sukatani Karena Karena Anak mantan Anak muda Dapat hidayah Setelah menikah Jadi Ana ajarkan Anak-anak Ana Untuk Mengidolakan Rasulnya Dan juga Para sohabat Rasul Bukan artis Tokoh-tokoh Kartun Kalau Ana Sendiri Berusaha Untuk Mengidolakan Istri-istrinya Rasulullah S.A.W Berusaha Untuk Mencontoh Ahlak-ahlaknya Juga Katanya Tidak akan Beriman Seseorang Di antara Kalian Hingga Allah Dan Rasulnya Lebih Mereka Cintai Daripada Dunia Dan Seisinya Apa Saya lupa Hadisnya Katanya Masya Allah Dari Umu Zahra Di Sukatani Yang Mengajarkan Anak-anaknya Untuk Tetap Mengidolakan Rasulullah S.A.W Dan Beliau Sendiri Mengidolakan Istri-istri Rasulullah S.A.W Yang Satunya Adalah Aisyah S.A.W Jangan Mengidolakan Tokoh Yang Enggak Seperti Tokoh Anime Mungkin Ya Yang Itu Padahal Fiktif Kita Sendiri Sebagai Orang Muslim Sejati Masih Banyak Pilihan Pilihan Tokoh Yang Masih Perlu Kita Idolakan Para Pejuang Pejuang Islam Seperti Torik Bin Ziyad Yang Berhasil Membawa Pasukannya Untuk Menaklukkan Spanyol Pada Saat Itu Dan Disusul Dengan Tokoh Tokoh Yang Lainnya Yang Memang Layak Untuk Kita Idolakan Dan Dengan Menidolakan Mereka Orang Orang Soleh Yang Akidahnya Lurus Kita Akan Banyak Sekali Menerima Manfaat Dari Mereka Kemudian Saya Bacakan Pesan Berikutnya Masih Dari Facebook Ada Irwan Sanusi Kalau Idola Ana Itu Book Kan Boy Ben Atau Syahrini Idola Ana Itu Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Yang Nabi Muhammad Lakukan Ana Juga Melakukannya Itulah Ciri Idola Sejati Masya Allah Bener Banget Ya Irwan Sanusi Jadi Kita Itu Cenderung Meniru Sang Idola Kita Kelakuannya Ya Apapun Yang Idola Kita Lakukan Kita Ada Kecenderungan Untuk Mengikutinya Idola Kita Terkenalnya Dengan lagu Tersebut Kita Juga Kemungkinannya Hapal lagu Tersebut Insya Allah Dan Kalau kita Mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pasti Kita Ada Kecenderungan Untuk Meniru Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Itu Yang Insya Allah Akan Menyelamatkan Kita Di dunia Dan Di akhirat Amin Kemudian Untuk Sementara Ini Pesan Terakhir Yang Melalui Facebook Adalah Sri Saya Menyimak Aja Maaf Soalnya Baru Bergabung Masya Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Walaupun Hanya Menyimak Dan Ini Sudah Berkomentar Sebenarnya Mudah-mudahan Bermanfaat Siaran Pajri Pada Kesempatan Malam Hari Ini Dan Malam Malam Yang Lain Tentunya Terus Sima Pantengin Aja Di 993 Pajri FM Suara Kebangkitan Islam Bagi pendengar Masih kami tunggu Partisipasi Anda Untuk bergabung Bersama kami Mengirimkan Pesan-pesan Terbaiknya Yang berkaitan Dengan tema Pada kesempatan Malam Hari Ini Yaitu Pemuda Muslim Dan Sang Idola Karena Kalau kita Memperhatikan Realitanya Terutama Kids Zaman Now Mereka Salah kaprah Dalam Memilih Idola Mereka Lebih Kenal Artis-artis Zaman Sekarang Dibanding Para Sohabat Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Yang Padahal Kalau kita Baca Perjalanannya Para Sohabat Itu Akan Sangat Mengagumkan Sama Sekali Akan Sangat Mengagumkan Seperti Ali bin Abi Talib Yang Dalam Setiap Perang Selalu Terdepan Mengalahkan Musuh-musuhnya Ketika Duel Face to Face Satu Lawan Satu Belum Pernah Yang Disebutkan Beliau Adalah Pedangnya Allah Saifullah Masa Kita Kalau Membaca Atau Memperhatikan Sejarah Mereka Dengan Segala Perjuangan Mereka Dengan Segala Kekuatan Mereka Skill Perang Yang Mereka Miliki Masa Kita Masih Tidak Ngefans Juga Sama Para Sohabat Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Terutama Rasulullah Sallallahu Wali Sallam Sendiri Yang Wajib Atau Patut Kita Idolakan Kemudian Ada Pesan Berikutnya Kembali Lagi Saya Bacakan Dari SMS Nampaknya Sudah Mulai Bermunculan Kembali Ada Dari Tatang S Di Tangerang Pesannya Pesannya Jangan Jangan Ikut Ikutan Yang Tidak Bener Jauhi Narkoba Idola Kita Itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Walsallam Suri Taulah Dan Yang Baik Jangan Lupa Solat Perdu Lima Waktu Patuh Pada Guru Taat Pada Agama Cinta Ibu Bapak Dan Muslimin Muslimat Wajah Nani Dari Tatang S Di Tangerang Jangan Macem Macem Idola Kita Adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Walsallam Suri Taulah Dan Yang Terbaik Baik Pendengar Dimana Saja Anda Berada Di Studio Jam Sudah Menunjukkan Pukul 10 Kurang Lima Menit Tapi Kita Akan Masih Membacakan Pesan Yang Masih Berdatangan Di Kesempatan Malam Hari Ini Saya Bacakan Dari SMS Ada Hamba Allah Di Jati Asih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Idola Terbaik Adalah Orang Islam Mohon maaf Saya Ulang Bacanya Idola Terbaik Orang Islam Adalah Baginda Rasulullah Sallallahu Walsallam Dan Orang Orang Soleh Setelah Itu Jika Anda Yang Ingin Menidolakan Selain Itu Maka Patut Dipertanyakan Imannya Betul Banget Kalau Kita Menidolakan Seseorang Sebelum Kita Menidolakan Rasulullah Para Sobat Orang Soleh Ada Apa Dengan Iman Kita Patut Dipertanyakan Iman Kita Jangan Jangan Kita Itu Orang Islam Atau Bukan Masa Sama Nabinya Sendiri Enggak Menidolakan Sama Para Sobat Menidolakan Malah Kita Menidolakan Orang Orang Yang Gak Jelas Yang Gak Patut Diidolakan Waliyah Zubillah Mudah Mudah Allah Melindungi Kita Dari Hal Itu Dengan Kita Tetap Menganggap Nabi Muhammad Sallallahu Wala Salam Sebagai Idola Utama Kita Dan Para Sohabat Kemudian Pesan Berikutnya Masih Dari SMS Ada Siapa Ada Dari Hamba Allah Oh Dari Wina Di Tapos Depok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pandai Pandailah Mengisi Waktumu Di Masa Muda Dengan Hal-hal Yang Baik Yang Diridoi Allah Kelak Di Masa Tuamu Juga Akherat Kelak Insya Allah Akan Bahagia Masya Allah Nampaknya Akan Menjadi Pesan Terakhir Pada Kesempatan Malam Hari Ini Di Gelaran Gamis Gaya Muda Islami Pesan Dari Siapa Dari Wina Saya Bacakan Kembali Ini Bagus Banget Pesannya Assalamualaikum Katanya Pandai Pandailah Mengisi Waktumu Di Masa Muda Dengan Hal Yang Baik Yang Diredo Allah S.W.T. Kelak Di Masa Tuamu Juga Di Akherat Kelak Insya Allah Akan Bahagia Dari Wina Di Tapos Masya Allah Terima kasih Ini Mendengar Dimana Saja Anda Berada Yang Telah Sedari Tadi Menyimak 99.3 Pajri FM Suara Kebangkitan Islam Semoga Bermanfaat Di Kesempatan Malam Hari Ini Semoga Menjadi Malam Yang Indah Dan Berkah Kita Bacakan Semua Pesan Di Kesempatan Malam Hari Ini Dan Kami Mohon Maaf Jika Ada Pesan Pesan Yang Baru Muncul Atau Baru Berdatangan Dan Kami Tidak Sempat Untuk Membacakannya Jangan Berkecil Hati Masih Ada Kesempatan Di Lain Kesempatan Masih Ada Kesempatan Di Gelaran Gamis Edisi Berikutnya Dan Apakah Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Mudah Mudahan Apapun Yang Kita Lakukan Dari Awal Pagi Hingga Akhir Malam Menjadi Amal Yang Diterima Di Sisi Allah Amal Yang Berbuah Pahala Dimana Pahala Tersebut Akan Kita Terima Balasannya Ketika Kita Masih Di Dunia Maupun Ketika Kita Di Akhirat Kelak Abin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Baik Mendengar Dimana Saja Anda Berada Tetap Simak Acara-acara Menarik Lainnya Di Radio Fajri Tidak Dipindah Channel Dan Saya Diki Syarifudin Selaku Rekansiar Anda Pada Kesempatan Malam Hari Ini Juga Mewakili Kru Yang Bertugas Ada Akhi Tajudin Di Meja Operator Mengucapkan Mohon Maaf Jika Ada Salah-salah Kata Dan Kami Pamit Undur Diri Subhanaka Allah Wabiham Dika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astag Biru Kawat Bu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hous Alhamdulillah 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 Alhamdulillah